Pelemahan rupiah membawa berkah bagi eksporter Maluku Melemahnya lila rupiah atas dolar Amerika Serikat seperti saat ini tidak selalu berdampak buruk, namun juga bisa dilihat sebagai momentum untuk meningkatkan ekspor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Bambang Pramansudi, diselesalah kegiatan Bank Indonesia Mengajar yang diselenggarakan pada hari Sabtu 22 September 2018 yang diikuti oleh 104 peserta siswa sekolah dan mahasiswa kepada DMS Media Group menjelaskan Jika pelemahan rupiah berdampak terhadap importir, justru sebaliknya tidak bagi pelaku eksporter di daerah ini. Justru menjadi berkah bagi para eksporter karena nilai jualnya menjadi sangat tinggi. Menguatnya dolar atas rupiah tidak saja berdampak negatif tapi juga positif, artinya pelemahan rupiah menjadi momentum untuk meningkatkan nilai ekspor, meski demikian eksporter juga perlu cermat melihat peluang yang ada saat ini. Ia menjelaskan secara sederhana pemasukan ekspor akan lebih besar karena artinya pemasukan satu dolar akan bernilai lebih dalam rupiah. Selain eksportir, nilai tukar rupiah melemah juga membawa dampak positif di sektor pariwisata. Menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Indonesia membuat banyak turis asing berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, Pramasudi mengatakan, pelemahan rupiah belum berdampak signifikan bagi pelaku eksporter di Maluku. Kenaikan dolar juga harus disikapi oleh para pelaku usaha dengan strategian tepat. Kebetulan di Maluku ini nampaknya mayoritas eksporter. Jadi dampak, kan kalau pelemahan rupiah ini kan dampaknya kepada importer. Nah, ini mungkin keuntungan kita, apa namanya, fortunately gitu, importer kita tidak banyak. Sehingga dampaknya masih belum terlalu dirasakan kepada pelaku usaha di Maluku. Untuk menghasilkan, apa namanya, US dollar kita secara nasional, itu kita sepakat untuk mendorong sektor pariwisata, Pak. Khususnya mendatangkan wisatawan asing. Karena mereka datang pasti bawa dolar. Nah, kalau bawa mata uang asing, itu akan menguatkan nilai rupiah kita. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar disebabkan karena kondisi Amerika yang mulai membaik dapat dilihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran di Amerika. Sehingga membuat nilai dolar semakin kuat. Tidak hanya di Indonesia yang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar, namun negara lain juga mengalami hal yang sama. Meskipun nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, rupiah mengalami penguatan terhadap mata uang negara lainnya. Dampak negatif dari melemahnya nilai tukar dapat menyebabkan inflasi di Indonesia karena banyak industri di Indonesia yang menggunakan bahan baku impor, sehingga mereka harus membeli dengan harga mahal. Banyaknya bahan baku yang diincir oleh produsen membuat biaya produksi meningkat, sehingga produsen akan menjual barang hasilnya dengan harga yang mahal dan menyebabkan inflasi Indonesia. Pelemahan rupiah juga akan membahayakan bagi korporasi yang melakukan pinjaman besar dalam bentuk USD, namun tidak melakukan hedging. Hal ini pun selalu diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengingatkan dunia usaha melakukan hedging ketika meminjam menggunakan uang USD.